Intro Halo, selamat datang ke channel Youtube Bimaster. Channel Youtube kami bertujuan untuk mengedukasi para penyedia jasa industri konstruksi termasuk praktisi, akademisi maupun mahasiswa mengenai apa itu teknologi Building Information Modeling atau BIM dan bagaimana implementasinya pada proyek-proyek yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menggunakan alat ukur dan bagaimana cara menggunakan informasi yang dihasilkan oleh alat ukur untuk digunakan pada fase perencanaan. Pada fase perencanaan, biasanya tim perencana akan membuat desain konseptual. di mana desain konseptual tersebut tidak hanya berupa gambar sketsa saja, namun dengan menggunakan BIM dihasilkan model 3D yang dibangun berdasarkan studi kelayakan ataupun dari hasil survei di lapangan. Nah, survei di lapangan terbagi menjadi dua, yaitu adalah Terrestrial Survey atau yang kedua adalah Aerial Survey. Pada Terrestrial Survey digunakan alat ukur berupa laser scanner dan untuk visualisasinya menggunakan Augmented Reality dan Artificial Intelligence. Nah, Sobat BIM, kalian pengen tahu kan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana sih speknya? Hari ini kita kedatangan tamu dari perwakilan GPS Land Indosolutions, yaitu Bapak Gian Nugraha yang akan sharing mengenai cara menggunakannya dan bagaimana cara menggunakan informasi yang didapat untuk kepentingan fase perencanaan. Oke, halo Pak Gian, selamat datang di channel YouTube kami. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat ya, Pak. Jadi, gini, Pak Gian, tadi saya sempat menyebutkan kepada para viewers kami Sobat BIM bahwa hari ini kita kedatangan Pak Gian yang merupakan perwakilan dari GPS Land Indosolutions. Betul ya, Pak ya? Mungkin Bapak bisa sedikit share ke Sobat BIM, apa sih GPS Land dan produknya apa, Pak? Apa saja. Oke, makasih ya Buketi ini atas undangannya, makasih banget di channel BIM Master ya. Jadi, teman-teman, saya Gian, saya dari PT GPS Land Indosolutions. Kami itu memang salah satu perusahaan yang bergerak di penyedia alat-alat survei dengan teknologi tinggi. Jadi, survei pemetaan dengan teknologi tinggi, khususnya brand Rimble. Trimble, jadi selain Trimble juga kita ada brand lain ya. Jadi, Trimble itu nanti kita fokus ke barang-barang geospasial, seperti Total Station, Laser Scanning, Mobile Mapping, kemudian GPS Geodetic. Nah, kita juga ada drone, Bu. Drone. Drone itu kita bawa brand namanya DJI. DJI, mungkin sering dengar-dengar ya. Saya punya salah satunya. Oh ya. Nah, itu salah satu produk yang memang apa ya, yang lagi hype juga ya, lagi booming kan DJI. Nah, cuma kita dealer khusus market enterprise, Bu. Enterprise itu artinya khusus untuk inspeksi dan mapping. Jadi, intinya GPS Line itu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan peralatan survei mapping dengan teknologi yang tinggi. Baik, Pak. Jadi, survei itu kan terbagi dua, Pak. Ada terrestrial survei sama aerial survei. Nah, di sini ini saya lihat ada beberapa alat. Nah, ini termasuk ke kategori yang mana nih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, nah ini yang kita bawa sekarang nih, ini masuk kategori tadi kalau disebut yang terrestrial sama aerial, ini masuk ke terrestrial, Bu. Oke. Ini semua brand-nya Trimble nih. Trimble. Jadi, kalau yang ini nih, ini salah satu produk terbaru kita namanya Trimble X7. Dia kategorinya 3D laser scanning. Nah, 3D laser scanning ini memang pemanfaatannya sekarang, apalagi di khusus BIM Channel ya. Salah satunya ini sangat bisa digunakan agar bisa terintegrasi ke sistem workload BIM. Oh, begitu? Nah, khusus kegiatan field to BIM. Field to BIM itu artinya bagaimana si alat ini bisa mengcapture 3D reality atau real set project ya, supaya dapat informasi posisi dalam bentuk koordinat XYZ atau bisa disebutkan Boeing Cloud. Kemudian, itu direpresentasikan secara digital. Oke. Nah, nanti data digital tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk proses selanjutnya untuk kegiatan BIM. Nah, ini. Kemudian, yang ini nih. Iya, Pak. Ini yang terbaru juga, Bu. Ini augmented reality ini. Ini namanya Trimble Side Vision. Augmented reality ini fungsinya adalah untuk memvisualisikan model. Model desain ke dalam bentuk objek real di lapangan. Jadi, kita bisa bawa model ke real life. Gitu. Nah, ini untuk spesifikasinya dan untuk cara penggunaan itu seperti apa, Pak? Kalau yang ini memang karena konsep yang ini ya, yang X7 ini karena konsep tersebut real. Dia memang pertama harus menggunakan tripod, Bu. Di atas tripod. Dia kondisinya static ya. Oh, tripod? Tripod. Tripod. Tripod dipasang di suatu area misalnya. Kita mau scan misalnya gedung ini ya. Jadi, kita pasang alat ini di tripod. Kemudian ini ada controllernya nih. Ada controllernya. Kemudian kita kontrol alat ini di controller ini. Sudah. Sebenarnya agak simple. Oke. Nyalain tinggal scan, dia akan scan. 360 derajat. Satu scan itu butuh waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Gak lama. Jadi, sebentar ya, Pak? Sebentar. Sebentar. Itu semua objek informasi yang terscan itu didapat, Bu. Kemudian dia juga memiliki ketelitian yang cukup tinggi sih. Dia itu untuk level kedetailan tertentu, dia bisa menghasilkan ketelitian sampai level milimeter. Mungkin ada contohnya, mungkin Pak. Ada ini. Bisa ditunjukkan ke para sobat BIM ya. Pastinya ingin tahu, Pak, sobat BIM seperti apa sih cara menggunakannya? Ini karena kita tidak ditepet, mungkin saya langsung masuk ke hasilnya saja ya. Hasil dari scanning ya, menggunakan X7 ini. Ini hasil scan, Bu. Nih, lihat. Ini mobil dapat informasinya, gedung dapat informasinya, kan. Kemudian juga di sini, kita bisa menghitung ya, menghitung dimensi ini. Misalnya tinggi objek ini, ke objek ini tingginya berapa, nah ini bisa langsung dapat informasi tingginya. Karena ini tidak hanya image, di dalamnya sudah terkombinasi dengan point cloud. Artinya, nilai informasi di dalamnya mendapatkan informasi posisi X by Z yang sangat letih, Bu. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu apa artinya ya, Pak? Ya, itu ada dot, terus kemudian ada tulisan berwarna biru untuk, mungkin bisa dijelaskan, Pak, itu fungsinya apa? Ini, Pak. Maaf, Pak. Oh, ini, 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 ini apa, teman-teman mencoba mempik aja. Ketika kita klik, pik, itu dapat informasi nanti keluar koordinatnya, Bu. Oh, betul. Nah, ini keluar koordinatnya, kan. Note-nya berapa, istinya berapa, elevasinya berapa. Jadi, setiap gambar itu sudah ada informasi posisinya. Oh. Setiap gambar itu. Jadi, artinya ketika nanti para pengukur atau surveyor membutuhkan informasi posisi, itu cukup lewat gambar. Jadi, kita ke lapangan, cukup sekali scan, sekali scan, kita bawa ke ofis, di ofis, terserah kita mau ngapain? Mau ngukur objek apa, mau ngitung volume apa, mau ngitung area apa. Untuk ekspor, hasil reportnya itu seperti apa, Pak? Hasil reportnya, nah, ini tuh... Bisa langsung share ekspor begitu atau gimana, Pak? Nah, betul. Jadi, gini, salah satu keunggulan, ya, keunggulan dari Trimble, ya, Bu, ya. Trimble, bagaimana dia bisa support untuk kegiatan BIM. Adalah, kegiatan datanya itu bisa berkolaborasi, Bu. Jadi, kegiatan ekspor itu bisa dilakukan dua, sebetulnya. Bisa manual, bisa lewat cloud. Nah, kalau manual itu, artinya data di alat kita ekspor ke dalam berbagai format, ya. Berbagai format. Entah itu, misalnya, next-nya mau digunakan di software apa, nih? Misalnya, di software Tecla, nih. Atau di software, misalnya, software lain, misalnya AutoCAD atau Revit. Nah, itu bisa langsung disesuaikan, tuh, formatnya. Atau, sebetulnya, itu bisa dilakukan kolaborasi dengan teknologi cloud. Jadi, dia itu support namanya Trimble Connect. Jadi, semua data itu bisa langsung di-upload ke Trimble Connect. Gitu. Agar nanti di software-software BIM, itu bisa langsung di-consume aja datanya. Nah, Pak, tadi kan Pak sempat mention bahwa ini bisa di-integrasi dengan software atau BIM atau Revitus lainnya, ya, Pak, ya. Nah, itu kan salah satu uniqueness-nya, mungkin, ya, Pak, ya. Nah, selain itu, apalagi sih, Pak, yang membuat para surveyor itu harus menggunakan alat-alat dari GPS-nya ini. Contohnya seperti yang disubah saya ini, Pak. Nah, oke. Mungkin yang pertama ini, apa? Mungkin dari sisi availability, mungkin, Pak, atau mungkin ada di sisi teknis untuk pelatian, atau mungkin memang lebih mudah, atau bagaimana, Pak? Oke. Nah, yang pertama mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Pertama, dari sisi teknis, si Trimble ini, dia itu kan yang ditawarkan itu tidak hanya hardware. Tapi bagaimana dia bisa berkolaborasi atau bisa support dengan solusi-solusi tertentu. Misalnya, kita sekarang berbicara tentang BIM, ya. Tapi bagaimana dari sisi hardware dan penyediaan data, dia itu bisa support langsung. Jadi, sudah tidak ada lagi kegiatan yang dibatasi oleh format data. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah user-friendly, ya. Jadi, sebetulnya yang dibangun atau diciptakan oleh Trimble, equipment itu, semua equipment didasari dengan slogan user-friendly, sebetulnya, Trimble itu. Jadi, event itu nanti, walaupun ini memang berbasis pengukuran, ya, spasial data. Jadi, Trimble itu sekarang sudah memikirkan bagaimana alat ini bisa digunakan oleh orang-orang yang memang tidak berbasis surveyor. Oh, begitu. Surveyor. Jadi, karena ini misalnya alatnya tidak hanya surveyor, tapi ini misalnya alatnya bisa digunakan juga oleh tim arsitektur atau engineering. Nah, tim arsitektur atau engineering pun bisa memanfaatkan ini dengan mudah. Jadi, sudah konsep pengukurannya itu, sebetulnya, pada saat penggunaan alat sudah dieliminasi dengan kemudahan, sebetulnya. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga juga, kita juga secara dealer, secara perusahaan di Indonesia, kita menyiapkan after search yang cukup baik, Bu. After search yang kita sediakan apa? Yang pertama, kita ada training center. Kemudian, kita ada service center di Indonesia. Ya, kemudian after search kita juga, kita ada SLA ya. Ada namanya, setiap penjualan itu ada service level agreement, kan. Kita ada, ada apa, website buat after search. Jadi, setiap ada keluhan pelanggan itu, dia bisa langsung masukin ke website kita, dapet tiket, kemudian dapet pelayanan dari kami. Oke. Jualan ya, jualan, terus kita berikan service-nya, training-nya, pada saat training, para peserta itu, oh oke, bisa, bisa, gitu kan. Tapi, belum tentu mereka itu langsung digunakan di project. Nah, pada saat dibawa project, nah, itu yang sering banyak terjadi adalah, si user itu pasti selalu konten kita untuk meminta pendampingan, bisa lewat telepon atau WA. Kurang lebih itu, sebetulnya. Jadi, mungkin mereka kurang latihan mungkin ya, Pak? Karena tidak terbiasa ya, karena ini kan teknologi-teknologi baru, ketika kita tawarkan, supaya bisa diimplementasikan di sistem mereka, ya karena belum terbiasa ya. Tapi, ya, tidak terlalu lama sih, Bu, kalau mereka sudah menggunakan di beberapa klip project, ya itu mereka sudah bisa running sendiri. Oke, baik, Pak. Nah, bagaimana dengan yang ini, Pak? Mungkin ini fungsinya mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk... Nah, ini, apa, salah satu teknologi terbaru juga, yang bisa untuk support BIM, khususnya untuk kegiatan, BIM to field, Bu. BIM to field, jadi ini namanya Trimble side vision, fungsinya adalah untuk memvisualisikan model, desain model ke dalam reality. Nah, jadi, jadi modelnya misalnya, ibu punya desain dari model dari tecla, misalnya, tecla, ini bisa masuk ke sini, pakai Trimble connect, cloud atau offline, masuk ke sini, di sini baru divisualisikan langsung di kondisi real life-nya, di mana misalnya posisi kolom, di mana posisi angkur, misalnya, jadi semuanya divisualisikan secara juta di sini. Ini, nah, bu, ini habis baterainya. Oke, tapi ini menggunakan, saya lihat, itu Android phone, ya, Pak, ya? Ini, gini, ini kompartemennya di sini ada GPS, bu. GPS ini untuk mendapatkan posisi si alat, ya. Dia mendapatkan koreksi langsung dari RTK N-Trip ataupun L-Band sampai akurasi centimeter. Ini bisa sampai 2 cm, nih. Jadi, kalau kita pegang, sebelumnya ini ada pool-nya, ya, ini kita bisa mendapatkan posisi sampai level centimeter, nih. Nah, kemudian di sini ada handphone. Handphone fungsinya untuk memvisualisikan si model tadi. Model yang kita bawa dari desain masukin ke sini, kita visualisikan di lapangan menggunakan kameranya, nih. Kita menggunakan kamera. Dan di sini juga ada EDM. Kalau kita butuh dimensi di lapangan, oh, kita butuh ukuran misalnya panjang atau tinggi dari kolom tersebut berapa. Ini yang tadi di software ada, tinggal klik, klik, dapat tingginya. Oke. Gitu. Nah, ini untuk phone-nya harus Android atau mungkin iPhone juga bisa, Pak, digomotin? Ini baru Android. Baru Android. Jadi, minimum itu memang yang harus ada mode Google AR-nya, bu. Yaitu Samsung S10. Harus Samsung S10, Pak? Minimum. Minimum. Jadi, Sobat BIM, kalau kalian punya handphone di bawah Samsung S10, nggak bisa pakai. Ini kita tuh jual paketnya ini sih, yang memang bundling, bu. Oh, jadi beli servisinya termasuk dengan handphonenya. Jadi, handphonenya itu bonus atau beli juga, Pak, sebenarnya, Pak? Dalam paket. Oh, dalam paket. Oke. Jadi, Sobat BIM, cek ke pagian, ya. Kalau misalnya kalian tertarik. Oke. Mungkin ini sangat menarik sekali, Pak. Nah, kalau misalnya nanti Sobat BIM atau viewers nanti di luar sana ingin mencari alat-alat ini, itu harus kontak kemana, Pak? Ya, kita kantor kita pun di Jakarta Selatan, di Jalan Ciputat Raya, nomor 4F. Kemudian bisa cek website kami juga di gpslens.co.id, terus kontak saya, ini bisa ditampilin mungkin di sini nanti. Ya, mungkin di bawah sini ya. Jadi, nanti kalau misalnya viewers mau kontak ke pagian, bisa juga cek di website-nya mereka di www.gpslens.co.id. Betul ya, Pak, ya. Dan nanti untuk kontak nomornya ini ada di bawah sini. Jadi, nanti Sobat BIM atau viewers sekalian bisa langsung kontak ke pagian, kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu Trimble X7, dan bagaimana cara menggunakannya, serta berapa sih harganya. Nah, itu sensitif ya. Di bisa langsung telepon atau kontak ke websitenya GPSLens. Oke, baik. Terima kasih, Pak Gian, atas penjelasannya. Mungkin ini bisa sedikit ya, memberikan informasi mengenai alat ukur apa yang lagi happening, yang lagi hits, yang paling canggih yang ada di Indonesia. Dan ini semua available ya, Pak, ya? Di Indonesia ya. Jadi, bisa langsung dipesan ke bawah Pak Gian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk para viewers dan Sobat BIM untuk like, subscribe, dan tolong aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa tahu update dari kami. Baik, kita akan ketemu lagi di hostingan kami berikutnya. Thank you for watching. See ya, and bye-bye. Bye-bye.